Oke, balik lagi dengan gue dan di video kali ini kita bakal cari mobil langka lagi yang ada di Los Santos ya temen-temen ya nih Bersama Babang Trevor Botak Nah jadi kemarin gue dapet info ya setelah gue cari-cari gitu kan Nah ada peta dia nunjukin di daerah pulau sini temen-temen nih Di daerah sini itu ada mobil ya, gak tau mobil apa gitu kan Nah mobilnya itu mobil langka yang udah terbengkalai disitu guys jadi udah rongsok gitu lah pokoknya mobilnya Nah kita bakal coba kesana nih kita liat mobil langka apa dan kita restorasi mobilnya oke Nah jadi tadi gue udah siapin helikopter sama alat berat guys di tepi pantainya tuh Buat ngangkut tuh mobil nanti temen-temen ya Nih mobilnya ada disini nih nih Ini tepat di tengah laut nih temen-temen tuh Di tengah laut ya ini kayak pulau gitu guys Nah jadi kita bakal coba kesana nih pake motor ini ya Motornya bang Trevor, ini peninggalannya kakeknya bang Trevor guys Nih warisannya tuh Keren ya motornya ya Kayak motor buat ngangkut jerami gitu guys Oke kita coba langsung aja kesana ya temen-temen ya Nah semoga kita dapet mobil yang bagus nih sekarang ya Kemarin kan kita dapet yang lumayan keren juga tuh kan Mobil GDM, GDM gitu kan guys Nah kita coba cari tau nih guys Mobilnya mobil apa ya kira-kira nih sekarang nih Semoga bisa ya nanti ya Alat yang udah disiapin semoga bisa nanti Soalnya kan itu di pulau kan Nah mobilnya kan gak bisa ya guys ya Kalau kita nyetir di air gitu kan Apalagi di laut kan Nah semoga nanti alatnya bisa ngebantu guys Nah kita coba kesana ya Buset nih babang Trevor nih gini-gini Jago bawa motor guys no Udah lihai bet lihai gitu kan Ada rusak cuy Kayaknya nih bentar lagi sampe temen-temen Rutenya ke arah sini nanti di depan kita bakal belok ke kanan guys Ke tepi pantai temen-temen ya Nah ini di depan sini nih Kalau gak salah ada tebing-tebing gitu guys Sebentar kita coba cek petanya dulu ya Nah sini nih Kita tandain dulu Oke Biar gak salah jalan kan temen-temen ya Jadi kita tandain dulu guys Nah ini sebenernya lewat lurus Bisa gak ya Uh kayaknya sih gak bisa ya Nah kita coba lewat sini dah Kita ke area tol sini Abis itu di depan kita belok kanan guys Kita tembusin aja langsung ke lautnya kali ya Ah disini temen-temen Ah Buset ada kereta cuy Lewat depannya Gue maksa lewat situ nanti gue di indes kereta lagi Ah disini nih Nah kayaknya sih itu ya pulaunya ya Oh iya bener ini guys Ini guys Oke tadi gue nyiapin heli itu dimana ya Oh dibawah sini guys Di tepi pantai nih Ah kita coba kesini ya Tadi gue nyiapin alat berat juga tuh Nah ini nih Ini helinya sama bulldozer guys Jadi disini gue siapin heli sama bulldozer ya temen-temen ya Karena kan disana tuh takutnya ada bebatuan gitu kan Yang ngeganjel mobilnya Nah kita gali pake bulldozer nih guys Kalo ada batu-batu gitu kan Kita angkut tuh batunya tuh Oke kita kaitin dulu ya temen-temen ya Bulldozer nya nih Semoga kuat ya helinya ya Gue gak tau juga tuh guys mobilnya apa Kita coba cek langsung nanti temen-temen Nah talinya udah keluar nih Semoga mobilnya gak terlalu gede ya ukurannya ya Biar gak berat gitu guys Ini kalo kegedean berat lagi kan Kita ketarik ke laut ya guys ya Nih udah diangkut guys bulldozer nya Kita coba landing disini temen-temen Bentar gue lupa dimana ya Di pulau yang kiri apakan ya Gue lupa guys Oh itu tuh 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 Nah ini nih nih Itu guys kalian liat hitam-hitam gak tuh di bawah guys Nah di tanah tuh Tuh mobilnya tenggelam disitu cuy Kayaknya ini ini ya Dulunya kena gempa apa gimana gitu ya guys ya Makanya dia kepisah pulaunya nih Pulau yang kecil-kecil ini nih Tuh Iya gak sih Nah terus ada mobil guys Yang keseret kesini nih Dari hasil belahan pulaunya temen-temen tuh Nah yang hitam ini nih Nah kita coba keluarin ya sekarang ya Oke kita coba landing dulu guys Gila tapi disini sih keren banget ya Lautnya guys Oke kita landing pelan-pelan Kita keluarin mobilnya Nih kita gali nanti guys Pake bulldozer ini nih Anjir anginnya gede cuy Agak sulit cuy landingnya Oke mulus landing nih guys Oke agak depanan dikit kali ya Biar gak kena mobil guys landingnya Nah disini nih Nah kita coba gali ya Nih udah siapin bulldozer nih Untungnya ini bebang Trevor ya kan Bebang Trevor ini mikirnya mikir panjang guys Gak mikir pendek Makanya langsung siapin bulldozer gitu Biar gak bolak-balik guys Nah kita coba liat mobilnya nih Tuh Gila cuy ini mobil udah kekubur banget sama tanah guys Ini kalo kita keluarin nanti harus dicuci dulu nih Gue gak tau ya ini mobilnya bisa nyala lagi apa enggak guys Nah ini kira-kira mobil apa ya Nih Nih mesinnya temen-temen tuh Kira ini mobil apa ya Wah gokil cuy Sayang banget nih mobil Ini dulunya mobil Penjahat apa mobil warga biasa ya temen-temen ya Oke kita coba gali aja langsung nih Soalnya disini ada bekas tembakan nih Apa mobil pas ini ya Pas jaman-jamannya perang dunia dulu guys Udah jadi fosil gitu kan Ke kubur tanah Oke kita coba gali ya Nih tanpa bahasa basi guys Kita coba gali langsung guys Oke pake bulldozer temen-temen Nah nanti kita bulldozernya tinggalin aja dulu disini Nanti kita tarik mobilnya pake pesawat guys Kita bikin ke kota ya Kita taro di kota Terus kita renovasi lagi Restorasi ya maksudnya ya Bulldozernya nanti kita balik lagi guys ambil bulldozer Oke kita coba ini ya Keruk guys Wah gak bisa cuy Coba dari samping dari samping guys Wah ini sih Berat banget ya Apa kita tarik aja pake heli guys Dari ini guys Dari atas gitu kan Kita tarik paksa tuh Ayo kita coba lagi temen-temen Uh susah cuy Ini tuh goyang dikit tuh Oke Akhirnya guys Nih bisa juga nih dikeluarin guys dari tanah Gila cuy mobilnya Tuh liat tuh Gila sayang banget cuy ini Kita coba restorasi kali ya Ini lumayan nih guys Kalo mesinnya bisa nyala lagi guys Oke Kita coba angkut temen-temen ya Ini kita coba angkut nih Pake bulldozer guys Berat juga ya kan Kalo Uh lu 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 Buset Untung kagak ke laut tuh mobilnya tuh Nanti jangan ngadi-ngadi guys Nanti kalo ke laut kan sayang juga ya Kita ini aja dah Pake itu tuh guys Pake Apa sih Pake heli Ngadi-ngadi Gue ke laut lagi nih Mobilnya guys Udah capek-capek ya kan Jauh-jauh kesini Mobilnya ke laut kan gak lucu ya Oke Kita langsung guys Bawa pake heli nih temen-temen Nah kita bawa helinya ke situ tuh Nanti kita bawa ke bengkel kota ya guys ya Ayo bang Trevor Kita kait mobilnya ya bang Oke Udah nyala helinya Mana talinya nih Nah sip Kita coba angkut ya guys ya Kita coba angkut ya guys ya Semoga talinya kuat nih Kalo talinya gak kuat sih Ngeri juga ya Ke laut nanti mobilnya guys Nah sip Uh mantep guys Sip Nice banget nih Oke Semoga kuat ya talinya ya Nah kita bawa ke bengkel nih temen-temen Gila gokil cuy Mobilnya cuy Tertimbun di bawah tanah ya kan Nah kita bawa ke bengkel sini kali ya guys Biar deket guys Oke Oke semoga aman nih Tuh Anginnya kenceng cuy di laut cuy Oh kita mandiin dulu kali ya Mobilnya guys Nah tadi kan banyak pasirnya tuh Nah kita mandiin di laut guys Kita mandiin di laut ya kan Kita cemplungin aja sekali temen-temen ya Tapi nih jangan sampe nih halinya ikut ke cemplung juga guys Oke kita coba dikit Kemudian dimandiin dikit tuh tadi tuh Kita cemplungin aja kan Pemandian mobil gratis itu namanya guys Oke Wah ini gunungnya agak tinggi nih temen-temen Kita coba ambil kanan kali ya Wah gokil cuy mobilnya cuy Ini kayaknya mobil JDM ya temen-temen ya Skyline nih Kalo dari bentukannya Kalo dimodifannya ganteng banget guys Abis dimandiin Kita restorasi mobilnya langsung ya guys ya Kita pasangin Apa Body partnya guys Kita pasangin body partnya ya temen-temen ya Biar ganteng lagi nih Semoga mesinnya nyala ya Sebenernya tadi sih udah ketimbun tanah gitu sih Gak tau udah tuh ya Bisa nyala apa gak guys Oke Ini lumayan jauh guys bengkelnya guys Depan sana tuh Ini ada jembatan Gokil cuy mobilnya cuy Kita liat ya seganteng apa guys nanti guys Kalo udah di restorasi lagi Udah mau nyampe nih temen-temen Nah kita landing disini nih Oke wait 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 Puset Pilot gadungan nih bang Trevor nih Nah kita landing disini ya Pelan-pelan guys pelan-pelan guys Oh bisa cuy Tapi kayak bermasalah gitu ya Nyalanya ya Anjir kebakaran guys Nah kan Anjir kebakaran cuy Oke kita langsung coba masukin mobilnya ya Nih Kita restorasi aja langsung temen-temen ya Daripada kebakaran lagi Kan untung gak meledak tuh mobilnya tuh Kita ganti mesin aja nanti guys Kalian guys Oke nih Kita bisa langsung repair temen-temen Gokil ya Langsung auto mulus ya Di bengkel ketok magic Yang ada di Los Santos ya temen-temen ya Nah kita bikin armornya yang paling bagus guys Terus remnya juga Kita kasih yang paling bagus Terus bumper depannya Uh banyak banget guys pilihannya Nah kita ganti yang ini kali ya Nah ini ganteng nih Terus bumper belakangnya Kita ganti ke yang ini ya kan Ganteng banget Nah mesinnya guys Mesinnya kita ganti ya temen-temen ya Karena yang tadi kebakaran gitu kan Nah kita ganti ke yang ini nih Nah Kenal potnya kita ganti ke yang gede temen-temen Terus hoodnya Gak usah kali ya hoodnya Apa kasih karbon aja ya guys ya Boleh lah ya Kita kasih karbon Terus lampunya guys Kita kasih lampu senon Wah gila sih ini Ini bengkel sih emang bengkel paling the best di Los Santos ya temen-temen ya Pelatnya kita kasih itu ya kan Terus warna mobilnya guys Nah ini nih nih Warna mobilnya kita ganti ke warna apa ya guys ya Oke kita coba puterin guys Nah kita coba ya Ganti warna mobilnya nih Warna merah sih Kayaknya cakep ya temen-temen ya Nah ya kan Kita kasih warna merah aja kali ya Oke Coba gue liat-liat lagi deh Gila ganteng cuy Mobil ini cuy Kalo udah di restorasi ya Tuh Gokil banget gokil guys Mobilnya Nah biru aja kali ya Ini kan cocoknya warna biru nih guys R34 ini nih Nah sidecurtnya kita kasih itu Spoilernya Gak usah diganti ya temen-temen ya Suspensinya nih Kita ceperin dikit Brandisinya Kita kasih turbo guys nih Nah bannya nih Kita kasih bansport ya kan Kasih yang agak cakepan guys Tadi bannya udah ini banget ya Udah rusak banget tuh tadi tuh bannya tuh Warna bannya kita kasih warna apa ya Ntar guys kita cari dulu ya Warna putih sih keren ya Warna putih aja kali ya Boleh lah warna putih guys Kita coba cari Nah ini nih Cakep nih Apa enggak warna hitam ya Keren tuh guys kayaknya Grey grey Oh hitam sih cakep sih ya Nah ini boleh nih Kita kasih tire design ya kan Tari smokenya gak perlu temen-temen Nah ini kacanya kita gelapin Biar bisa au-au ya kan Oke udah cakep nih Sip Gila Mobil yang tadinya rongsok ya temen-temen Sekarang abis di restorasi Lihat loh Jadi super mewah ya kan tuh Gila gokilis mobilnya guys Warna birunya cakep ya temen-temen ya Nih kalau kalian pengen lihat warna birunya nih guys Tuh Warna birunya tuh ganteng banget gitu kan tuh Wih keren ya Gokil guys mobilnya guys Kita bawa ke garasi langsung ya Gila lumayan nih Penemuan mobil langka yang tidak mengecewakan ya temen-temen ya Uh mobilnya sih kenceng ya tuh Beloknya enak juga guys Manuver-manuvernya enak juga nih Oke kita masukin ke garasi rumahnya Bang Trevor ya temen-temen ya Nih lumayan nih Koleksi mobil langka Bang Trevor jadi berapa tuh Yang kemeren ya Buah guys ya Nah kita bakal nyari lagi tuh ke depannya tuh Lumayan ya kan Bang Trevor jadi OKB temen-temen ya Jadi orang kayak baru di Los Santos gitu kan Nah kita masukin ke garasi nih Disini aja kali ya Masukin aja deh guys Takutnya ada yang nyolong ya Kan nih daerah sendisor kan banyak maling juga tuh Sip Nah cakep nih Gimana guys menurut kalian Dari burik Menjadi Ganteng bet ganteng temen-temen tuh mobilnya tuh Gokil ya Wuh cakep guys mobilnya gila Mantep juga ya kan Kita ambil lagi tuh nanti bulldozernya tuh Sama motornya Bang Trevor kan ketinggalan di pulau ya Gila mantep guys So guys mungkin segitu aja dulu buat video gue kali ini Kita bakal lanjut lagi di next video Temen-temen kalo kalian pengen request apa lagi Kalian komen aja di bawah oke Gokil ya Gokil ya Gokil ya Terima kasih telah menonton!